Intro Tahun 2010 begitu banyak para selebritis tanah air yang membawa kisah asmara mereka dengan pasangan hingga ke altar pernikahan. Di Kaledoskop edisi was-was kali ini akan mengupas seputar pernikahan termewah selebritis tanah air. Di awal tahun, tepatnya bulan Februari 2010, pernikahan mewah digelar pasangan Tamara Blazinski dan Mike Lewis. Pernikahan yang dilangsungkan keduanya di sebuah hotel di Pulau Dewata Bali tanggal 2 Februari ini berlangsung tertutup, namun begitu syarat akan kebewahan. Pada saat itu baik Tamara ataupun Mike tidak mau terbuka perihal pernikahan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya terjawab sudah bahwa keduanya memang sudah melangsungkan pernikahan tanggal 2 Februari 2010 lalu. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Tamara dan Mike Lewis rupanya juga dirasakan pasangannya Ramadhani dan Ardi Bakri. Pada tanggal 4 April 2010, Nia dan Ardi resmi mengukuhkan cinta mereka pada ikatan pernikahan. Sungguh menakjubkan, pernikahan yang digelar keduanya ini begitu syarat akan kemewahan dan kemegahan. Tak hanya digelar sekali saja, namun pernikahan mereka digelar selama 3 hari berturut-turut dengan konsep yang berbeda. Yang uniknya dari pernikahan Nia dan Ardi adalah cincin kawan mereka karena cincin tersebut terbuat dari darah mereka berdua. Yang memiliki arti tersendiri bahwa satu dunia ada Nia dan Ardi di dalamnya yang memiliki kekuatan cinta sangat dasyat. Jadi ini ada satu cincin mengibaratkan satu dunia, ada kita berdua di dalamnya. Dan ini juga bisa move, itu maksudnya bisa doyang karena kita berdua yang tadinya sendiri-sendiri sekarang sudah jadi satu. Dan ide dari Nia saya masukin, gabungin antara darah saya dengan darah Ardi. Ini dimasukkan di sini dan warna merah-merah itu sebenarnya darah kita berdua karena menurut saya daripada saya taruh berlian atau apa, menurut saya jauh lebih berharga darah suami saya darah berlian atau suami. Terima kasih istri. Pernikahan mewah tak hanya digelar pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saja. Namun pada tanggal 18 Mei 2010, pasangan Dian Sastrowardoyo dan Indra Gunasutowo juga menggelar prosesi akad nikah yang cukup megah di sebuah meci di Bilangan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dalam balutan cinta dan kasih usai akad nikah, Dian dan Indra Gunasutowo pun menjalani serangkaian prosesi adat Yogyakarta yang rasanya semakin melengkapi kebahagiaan mereka sebagai pasangan suami istri. Ananda Maulana Indra Gunasutowo, Bim Bapak Adi Gunasutowo. Saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada peronakan saya yang bernama Dian Karamika Sastrowardoyo, Binti Aryawan Sastrowardoyo Al-Marco. Dengan emas kawin berupa emas 185 gram di bayar di naik. Bikin harapannya saya sama Indra sama-sama berharap semoga seluruh prosesi acara perkawinan ini lancar semuanya sampai selesai, tuntas sampai resepsi nanti. Mohon doanya.